assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel msdse di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menghilangkan discover berita di tampilan layar utama HP Android nah jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman nah ini kemarin ada yang DM saya tanya mas bagaimana cara menghilangkan tampilan discover berita tapi bukan di nonaktifkan jadi kalau hanya di nonaktifkan tampilan Google nya itu masih ada ya teman-teman nah seperti ini masih ada dan si mbak ini sudah nonton semua video di beberapa channel itu semua tutorialnya sama saja hanya menonaktifkan tapi bukan menghilangkan tampilannya Oke di video ini ini saya akan menghilangkan ya teman-teman tapi bukan hanya menonaktifkan jadi sebelum saya melanjutkan ke tutorialnya dibantu subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat tutorial tutorial yang baru yang mungkin belum ada di channel-channel yang lain Oke kita langsung saja ke tutorialnya Nah jadi yang dimaksud si mbak yang DM saya di IG itu hanya menonaktifkan saja Nah jadi menonaktifkannya itu di bagian setelan kemudian di menu umum Nah di bagian menu umum ini kita bisa menonaktifkan dan mengaktifkan kembali discover beritanya tapi ini hanya sebatas menonaktifkan discover beritanya saja ya teman-teman bukan menghilangkan tampilan daripada Google di form ini ya teman-teman Nah untuk caranya untuk cara menghilangkan tampilan ini biar tidak bisa digeser-geser ke kanan ke kiri ya teman-teman kalian perlu menonaktifkan terlebih dahulu untuk discovernya seperti yang saya jelaskan tadi di nonaktifkan dulu kemudian langkah selanjutnya kalian masuk ke pengaturan ponsel di HP kalian kita cari dulu pengaturan ponsel Nah di sini kita masuk ke pengaturan ponsel ya teman-teman selanjutnya di bagian menu pengaturan ponsel ini kita cari menu yang namanya aplikasi menu aplikasi Oke kita masuk Nah di sini kita masuk ke manajemen aplikasi ya teman-teman teman-teman kemudian di sini kita cari aplikasi yang namanya aplikasi Google Oke di sini saya akan cari dulu aplikasi Google nya nah ini ketemu ya teman-teman kalian masuk ke aplikasi Google yang ada di manajemen aplikasi ini Oke selanjutnya di sini ada tulisan non-aktif kalian perlu menonaktifkan aplikasi Google nya dan jangan digunakan lagi jika kalian hanya perlu browsing internet kalian bisa gunakan aplikasi Google Chrome Oke di sini masih diminta sandi layar kunci Nah setelah berhasil di non-aktifkan aplikasi Google nya kita balik lagi ke layar utama dan sekarang kita coba untuk geser ke kanan ke kiri dan hasilnya berhasil ya teman-teman oke mantap ya teman-teman Nah jadi nanti meskipun HP kalian itu dimatikan atau dihidupkan lagi maksud saya di restart di restart dan dihidupkan lagi itu tetap ya teman-teman tampilan discover berita atau Google nya itu tetap tidak akan muncul ya teman-teman tenang saja sebaliknya jika kalian ingin mengaktifkan kembali halaman Google atau discover beritanya itu kalian harus masuk ke pengaturan ponsel lagi kemudian kalian masuk ke aplik menu aplikasi Nah selanjutnya kalian tinggal aktifkan kembali aplikasi Google nya ya teman-teman setelah berhasil diaktifkan kembali aplikasi Google nya langkah selanjutnya kalian perlu restart ulang HP nya matikan dan hidupkan kembali HP nya ya teman-teman supaya tampilan discover berita atau Google nya itu tampil kembali jadi disini saya akan restart terlebih dahulu ya teman-teman karena kalau tidak di restart itu tetap tidak akan muncul kalau kalian ingin mengaktifkan kembali discover beritanya Oke kita tunggu sampai HP nya hidup kembali dan kita coba lihat discover beritanya di layar utama Apakah sudah muncul kembali Oke disini harus terhubung dulu ke jaringan internet Nah disini untuk menu atau halaman discover beritanya sudah muncul kembali ketika kita mengaktifkan kembali Google ya teman-teman aplikasi Google nya Oke mungkin cukup sampai disini video tutorial kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa bantu support channel ini supaya channel ini makin berkembang dengan cara di subscribe dan di like sebanyak-banyaknya di komen jika ada pertanyaan saya undur diri sampai ketemu di video tutorial menarik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih